Sejumlah caleg memasang poster maupun baliho bergambar dirinya di pohon dan jalur hijau Kota Pekanbaru. Ada juga yang nekat memasangnya di antara tiang listrik. Aksi sejumlah caleg tersebut jelas melanggar perda Kota Pekanbaru. Ada pun para personel Satpo PP Kota Pekanbaru mencopot satu per satu poster dan baliho caleg tersebut yang terpasang di sembarang tempat pada Rabu kemarin. Ada pun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekanbaru, Fernando Sikumbang. Silakan untuk laporan Anda, rekan Fernando. Terima kasih Nina di studio. Jadi dua hari lalu Tribunas Satpo PP Pekanbaru melakukan penertiban terhadap sejumlah baliho dan juga poster dari para caleg yang terpasang di tempat yang tidak semestinya Tribunas. Mereka melakukan penertiban terhadap poster dan juga baliho yang terpasang di pohon, tiang listrik, jalur hijau, dan juga median jalan Tribunas. Dan proses penertiban ini berlangsung di sejumlah ruas jalan Tribunas. Meliputi jalan Sudirman, jalan Arifin Ahmad, jalan Soekarno-Hatta, hingga ke jalan Suburantas dan juga jalan Riau Tribunas. Dan untuk penertiban ini Tribunas memang menyasar seluruh baliho dan juga poster para caleg yang berada di tempat yang tidak semestinya Tribunas. Karena memang penempatan poster maupun baliho di pohon maupun di tiang listrik sudah melanggar perda ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kota Pekanbaru Tribunas. Sehingga para petugas dari Satpo PP pun mengamankan seluruh poster dan baliho tersebut di kantor Satpo PP Tribunas. Dan mereka mengaku bakal melakukan penerbitan lanjutan Tribunas, nantinya bakal mengajak para aparat dari bawah seluruh maupun dari KPU Tribunas untuk ikut melakukan proses penertiban terhadap APK atau alat program kampanye yang terbuki melanggar. Dan mereka juga melakukan komunikasi Tribunas dengan KPU dan juga Bawaslu untuk nantinya KPU dan Bawaslu bisa menyurati partai politik yang para calegnya sudah memasang baliho dan poster di tempat yang tidak semestinya. Dan mereka bakal disurati melalui parpol agar menempatkan poster dan baliho pada tempat yang sudah disediakan. Artinya para caleg tersebut nantinya akan disurati oleh partai agar menempatkan poster dan baliho-nya tidak di tempat-tempat yang dilarang seperti di tiang listrik, di jalur hijau, di median jalan, di pohon, dan juga titik-titik yang membahayakan para pengendara maupun pengguna jalan. Mereka pun disarankan untuk menggunakan media iklan atau reklame yang ada tersedia di sepanjang ruas jalan Kota Pekanbaru. Karena memang cukup banyak space atau tempat yang tersedia untuk iklan berbayar di kawasan jalanan Kota Pekanbaru. Mungkin sekian dari saya, Fernando Sikumbang dari Kota Pekanbaru. Kembali ke Nina di studio. Baik, terima kasih rekan Fernando Sikumbang atas informasi lengkap dari Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners kami juga akan menampilkan wawancara dengan Kasat Pol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian. Yang termasuk kita tadi menurutkan alat peragak sosialisasi atau alat peragak kampanye yang dipasang oleh caleg-caleg yang menyalahi ketentuan. Nah, target kita hari ini alat peragak kampanye, alat peragak sosialisasi dan iklan yang sudah terlalu besar yang dipasang dan dipaku di pohon-pohon, di tiang listrik, kemudian yang berada di jalur hijau, di median jalan, kemudian mungkin yang melekat di fasilitas pendidikan, kesehatan, sebagainya menjadi target kita. Hari ini kami melaksanakan penertiban Afrika, Balu, dan iklan yang kandungan saya ini dari jalan Jendral Sudirman, kemudian kita masuk ke Tuan Ketambusai, lanjut ke jalan Sublantas, sekitar Panam, kemudian masuk lagi ke jalan Arifin Amat, Kembali Sudirman, dan Timaku. Hari ini personil yang kita kerahkan untuk melaksanakan penertiban ini sepanjang lebih kurang 40 orang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.